Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 56 Begitulah makin dipikir makin pedih perasaan Tuan Ki Akhirnya ia berjalan ke depan dengan menunduk seperti orang linglung Dalam hati terpikir pula olehnya Ya, asalkan Nona Ong merasa senang dan bahagia Apa artinya kalau aku berkorban baginya melihat Tuan Ki mendadak pergi sendiri Cepat Bu Yungo berseru Tuan Heng, kita baru berkumpul dan belum lagi bicara Mengapa terburu-buru hendak pergi tapi Tuan Ki sendiri sedang melamun Sama sekali ia tidak dengar seruan Bu Yungo itu dan tetap berjalan ke depan dengan kepala menunduk Sesudah berseru pula beberapa kali dan tetap tidak dijawab Tuan Ki Akhirnya Bu Yungo cuma menghela nafas gegetun saja Kongcu, biar ku tangkap dia kembali teriak Oke, jangan main kasar, cepat Bu Yungo menjegahnya Dia adalah Tuan Kongcu dari Tai Li Lain kali kalau kalian ketemu dia lagi Kalian harus menghormatinya seperti kalian menghormati aku Oke cuma saling pandang saja dengan pauk potong dan tidak bersuara Lalu Bu Yungo berkata pula Nona cilik yang ditolong bocah kepala besi itu adalah murid Ting Junjiu Urusan yang tiada sangkut pautnya dengan kita Jangan kalian ikut campur lagi Tiba-tiba Hang Po Oke mengedipi pauk potong Lalu katanya kepada Bu Yungo Kongcu, Nona Ong sedang menantikan engkau di sana Apa engkau takkan menemuinya Bu Yungo Hanya tersenyum tawar saja Katanya, kalian masih ingin menguber si bocah kepala besi itu Bukan ini, ini, sahuk Po Oke dengan gelagapan Segala apa masakah mampu membohongi Kongcu? Sudahlah, katakan terus terang saja seru pauk potong Maka dengan tertawa kekuk Po Oke bertutur Kami masing-masing pernah dihantam sekali oleh Tito Siawcu Bocah kepala besi itu dan sangat menderita Untuk beberapa hari lamanya Sampai sekarang kami sangat penasaran Betapapun kami ingin menanggalkan kerudung besinya itu Untuk melihat bagaimana sebenarnya tampang asli bocah itu Bu Yungo berpikir sejenak sambil menengadah Katanya kemudian Tapi ilmu silat orang berkepala besi itu sangat aneh Kalian harus hati-hati tahu Kongcu sahut Po Oke sambil tepuk tangan Sekali melompat segera ia lari secepat terbang ke depan disusul oleh pauk potong Waktu Bu Yungo menoleh Ia lihat To Anki sudah agak jauh Untuk menyusulnya tentu dapat Tapi tadi To Anki sudah tidak mau menjawab teriakannya Dengan sendirinya ia pun tidak ingin menyusulnya lagi Hanya dalam hati ia agak menyesal Di lain pihak Hang Po Oke dan Pau Putong sedang menguber secepat terbang ke depan Sesudah tujuh atau delapan li jauhnya Tetap bayangan Tito Jin Orang berkepala besi Itu tidak ditemukan Po Oke dan Putong berwatak sama Suka berkelahi dan senang cari perkara Kalau bisa biar terjadi perang dunia Dan mereka akan dapat berkelahi sepuas-puasnya Meski yang mereka kejar itu tidak diketemukan Tapi mereka masih terus menguber ke depan Mereka tidak tahu lari Ia U Go Anci secepat terbang itu Mungkin sudah dua tiga puluh li lebih jauh di depan mereka Sesudah membawa lari Aci tanpa memikirkan kegana santing lokuai Go Anci terus berlari kesetanan ke depan Betapa cepat larinya itu sampai dia sendiri tidak percaya Yang terpikir olehnya hanya sejauh mungkin meninggalkan Teng lokuai agar Aci dapat diselamatkan Pikiran lain tidak ada Tapi sesudah berpuluh li jauhnya berlari Ketika terbayang olehnya betapa ganas dan kejamnya Ting Jun Jiyu Mulailah ia merasa takut Bukannya ia takut diri sendiri akan dihajar Atau dibunuh sekalipun oleh Ting Jun Jiyu Ia takut bila Sing Sook lokuai mengalihkan rasa murkanya Kepada Aci dan menyiksa anak darah itu dengan berlipat ganda lebih kejam Dalam takutnya itu tanpa terasa ia menoleh ke belakang Untuk melihat apakah lokuai mengejarnya atau tidak Tapi sekali ia menoleh Seketika kaki terasa lemas Sebab sama sekali tak terduga olehnya Bahwa larinya bisa sedemikian cepatnya bagaikan terbang Dalam kagetnya itu Larinya jadi sedikit meleng Dan ketika ia berpaling ke depan lagi Wah, celaka Tau-tau ia sudah hampir menubruk Sebatang pohon besar yang di depannya Keruan ia kaget Sekuatnya ia hendak mengerum Tapi biarpun remangin Pada saat itu juga sukar ditahan lagi Dalam seribu kali kebuakan Go Anci masih sempat lemparkan Aci ke samping dengan pelahan Menyusul sambil tutup metu dan meringis kuda Terdengarlah suara belang yang keras Badannya tertumbuk dengan tepat pada batang pohon besar itu Go Anci terus peluk rat-rat pohon yang ditubruknya itu Sehingga setian lamanya baru dapat pulih semangatnya Anehnya ia tidak terluka apa-apa Sebaliknya tiba-tiba daun pohon itu rontok berhamburan Hanya sekejap saja di tanah sekitar pohon itu Sudah berlapiskan permadani daun pohon yang tebal Diam-diam Go Anci heran Waktu itu bukan musim rontok Malahan daun pohon itu tadi masih kelihatan menghijau segar Mengapa mendadak bisa layu dan rontok semua? Ia tidak tahu bahwa karena pelukannya itu Tanpa terasa ia telah salurkan hawa maha dingin dan maha beracun dalam tubuhnya kepada pohon itu Sehingga pohon itu mati beku dan kering Waktu Go Anci menoleh pula Ia lihat Aci sedang duduk di tanah dan lagi menangis terseduh-seduh sambil menutupi mukanya dengan tangan Karena di sekitar situ sunyi senyap Maka Go Anci dapat mendengar suara tangisan Aci yang lirik itu dengan jelas Ketika ia turun tangan menolong Aci yang terpikir olehnya hanya menyelamatkan Anak darah itu dari tangan jahat Ting Jun Ji Yu Sama sekali tak terpikir olehnya bagaimana urusan selanjutnya atas diri anak darah itu Sekarang melihat Aci menangis terseduh sedang maka bingunglah Go Anci Sesudah ragu-ragu sebentar akhirnya mendekati Aci dan memanggilnya dengan kikuk Nung, Nona, mendadak Aci berdiri Plak kontan ia hantam sekali hingga tepat mengenai dada Go Anci Kenapakah selamatkan teriaknya melengking Karena tidak menyangka Go Anci hampir jatuh kena genjutan itu Cepat ia menjawab Kalau, kalau aku tidak turun tangan Tentu, tentu waktu itu Nona akan Akan menderita hebat Peduli apa denganmu jika aku menderita semprot Aci Go Anci jadi gelagapan Untuk sejenak ia tertegun Kemudian baru berkata Nona, maksudku supaya engkau terhindar dari derita dan tiada Tiada maksud jahat Jika engkau menyalahkan aku dan tidak senang Ai, tahu begitu Tentu, tentu aku tidak perlu ikut campur urusan ini Sudah tentu aku tidak senang Kata Aci sambil menangis Bila mendadak kedua matamu buta Apakah kamu akan senang jika kedua matu Nona dapat melihat kembali Biarpun aku yang harus buta juga aku suka dan rela Sahut Go Anci dengan tersenyum getir Aci termangu-mangu sejenak dan pelahan berhenti menangis Lalu ia tanya Siapakah kau perasaan Go Anci seakan dihantam sekali dengan keras oleh pertanyaan itu Maklum, ia menghormati Aci Memuja Aci meski anak darah itu tiada di dampingnya juga senantiasa ia terkenang padanya Dahulu ia dianggap sebagai badut besi oleh anak darah itu dan hampir setiap hari berkumpul Sekarang sesudah berhadapan, paling tidak ia berharap suaranya akan segera dikenal anak darah itu Siapa duga Aci bertanya malah, hal ini Menandakan sudah lama bayangan si badut besi terhapus dalam ingatan anak darah itu Ya, memang Sebagai seorang tuan putri yang dihormati di Lam Hia Sudah tentu Aci banyak mempunyai permainan yang serba baru Hilang seorang badut besi Dengan sendirinya masih banyak badut-badut lainnya yang serba baru dan serba lucu yang dapat menyenangkan hatinya Maka rupa si badut besi memang sudah lama dilupakannya sama sekali Apalagi waktu Go Anci menyelamatkannya dari tangan jahat Ting Jun Jiyu Yang terpikir oleh Aci adalah penolongnya itu pasti seorang terkemuka dari dunia persilatan Betapapun tidak terpikir olehnya akan diri Go Anci Begitulah selagi Go Anci termangu-mangu tak bisa menjawab Tiba-tiba Aci tanya pula Apakah engkau ini buyung kongcu? Buyung kongcu Go Anci mengulangi nama itu Seketika di depan matanya terbayang potongan buyung ho yang gagah dan catat itu Biarpun ia tidak memakai topeng besi yang sialan itu juga pasti bukan apa-apa Kalau dibandingkan buyung ho Apalagi sekarang ia memakai kerudung besi sehingga lebih mirip setan daripada manusia Seketika ia merasa diri sendiri sangat rendah dan jelek Maka dengan suara lirih ia menjawab Oh, Bu, bukan, aku bukan buyung kongcu Tertampak Aci miringkan kepala dan berpikir sejenak Lalu berkata pula Dari suaramu, agaknya usiamu belum seberapa tua Apakah engkau ini kawan buyung kongcu? Kiranya kesan Aci terhadap buyung ho sangat mendalam Sekarang meski kedua matanya sudah buta Ia sangka penolongnya itu pasti juga seorang muda yang lemah lembut Ganteng dan cakep Sebab itulah ia tanya Go Anci apakah kawan buyung kongcu Melihat sikap Aci sekarang telah berubah agak keriang Go Anci lantas menuruti haluan anak darah itu Jawabnya, ya, kami memang saling kenal Pelahan Aci mendonak Lalu katanya, jika demikian Tentu, tentu kau pun sama cakapnya Seperti buyung kongcu habis mengeluarkan kata-kata itu Wajahnya yang pucat itu bersemu merah Sejak tadi Aci memejamkan kedua matanya pula Sudah mengusap bersih darahnya tadi Maka sekilas pandang takkan ketahuan Bila dia gadis buta Kini pipinya bersemu kemerah-merahan Tampaknya menjadi tambah hayu Go Anci sampai terkesemah memandangi gadis cantik itu Dan tidak dapat membuka suara Selang sejenak, kembali Aci tanya Apa yang sedang kau lakukan aku? Aku sedang memandangimu, sahut Go Anci Memandang aku? Mengapa memandang aku? Tanya Aci Engkau sangat cantik Aku tidak bermaksud apa-apa Melainkan ingin memandangmu saja, sahut Go Anci Merah muka Aci semakin merata Katanya pula Kau, kau bilang aku cantik? Go Anci menghela nafas, sahutnya Ya, belum pernah kulihat seorang nona Yang lebih cantik daripadamu Sesudah kedua matanya dibutakan Ting Jun Jiu Sebenarnya perasaan Aci sangat tertekan Cuma saja ia adalah murid Sing Shok Pai Sudah sering dilihatnya segala macam dan kerusiksaan keji Kalau dibandingkan dosanya yang mencuri kitab pusaka gurunya Dan cuma dihukum membutakan mata oleh Sing Shok Pai Maka hukuman yang diterimanya itu boleh dikatakan terlalu ringan Sebab itulah ia berduka karena matanya buta Tapi tidak begitu berduka sebagai orang biasa yang mendadak menjadi buta Sekarang dalam hayalnya ia kira penolongnya itu adalah seorang pemuda ganteng dan tinggi pula ilmu silatnya Sekali hatinya sudah timbul rasa senang Ditambah lagi pujian Go Anci tadi Karuan ia tambah gembira Hati pun berdebar-debar juga Selamanya tiada orang pernah memperhatikan apakah dia cantik atau jelek Dalam perguruan ia cuma dianggap anak kecil oleh para suhengnya Begitu pula Siyao Hang memandangnya sebagai anak darah yang nakal Hanya dahulu Go Anci pernah memuji kecantikannya Tapi kedudukan Go Anci terlalu rendah Pujian itu tidak lebih dianggapnya sebagai pujian seorang hamba kepada junjungannya Sekarang Aci tidak tahu siapakah sebenarnya penolongnya itu Sama-sama pujian dan sama pula orangnya Namun reaksi yang timbul dari perasaan Aci sekarang jauh berbeda daripada dahulu Saking senangnya sampai setian lamanya ia tidak sanggup bersuara Agak lama kemudian barulah ia berkata pula Kau bilang aku cantik Engkau mengatakan selamanya tidak pernah melihat seorang nona lain yang lebih cantik daripada ku ya Jawab Go Anci Bukankah engkau cuma-cuma sengaja hendak membuat senang hatiku saja Tidak, aku, aku berkata dengan sungguh-sungguh Jika aku mempunyai pikiran palsu dan maksud jahat Biarlah aku mati tak terkubur Betapa hormat dan agungnya Aci bagi Go Anci Sudah tentu ucapannya itu dikeluarkan dengan nada setulus hati Namun pada waktu mengucapkan kata-kata pikiran Dan maksud itu, mau tak mau ia merasa ucapannya itu telah menodai Aci Kembali Aci termangu-mangu dengan muka muram Katanya kemudian, tapi ku kira engkau berdusta Aku, aku sudah buta Andaikan cantik juga terbatas Ya, kecuali, kecuali kaum wanita di dunia ini sudah buta semua Barulah aku akan terhitung orang yang paling cantik Go Anci merasa merinding oleh kata-kata anak darah itu Sudah tentu di dunia ini tiada seorang pun yang berkuasa membutakan mati seluruh kaum wanita di dunia ini Tapi ia kenal es ifat Aci Jika anak darah itu mempunyai kemampuan itu Pasti tanpa ragu ia akan berbuat seperti apa yang dikehendaki itu Maka cepat ia berkata Nona, meski kedua matamu sudah buta Tapi engkau tetap sama cantiknya Hendaknya jangan kau pikir yang tidak-tidak Aci terdiam Maka Go Anci berkata pula Nona, sebelum diriku tentu sudah pernah ada orang memuji akan kecantikanmu Aci berpikir sejenak Lalu menjawab Ya, ada seorang juga pernah mengatakan aku cantik Hati Go Anci mendebar keras Katanya Nona, siapakah orang itu mendadak Aci tertawa Katanya, jika kau lihat orang itu Tentu kau pun akan tertawa terpingkal-pingkal Dia adalah seorang bocah dungu Aku telah kerudungi dia dengan sebuah topeng besi dan ku beri sebuah nama padanya Yaitu si badut besi Sungguh lucu rupanya Aku sering menggoda dia sebagai binatang hiburan Seperti kucing kesayanganku itu Sebenarnya Go Anci sengaja memancing Aci agar membicarakan dirinya untuk menjajaki bagaimana kesan anak darah itu terhadapnya Dengan demikian bila perlu ia dapat Bicara terus terang siapa dirinya Sekarang ternyata Aci menganggapnya tidak lebih hanya seperti seekor kucing piaraannya saja Keruan kepalanya seperti diguyur air dingin Ia pikir kalau sekarang dia mengaku siapa dirinya Tentu anak darah itu akan sangat kecewa Maka ia cuma menghela napas panjang saja Aci merasa heran Ia tanya Kenapa engkau menghela napas Tidak sahut Go Anci gugup Kupikir orang Orang itu harus dikasihani dia sudah mati Kata Aci Kalau tidak Tentu aku akan mengelotoki topeng besinya yang sudah melengket dengan mukanya itu Dan tentu akan sangat menarik sekali kelihatannya Kembali Go Anci merinding mendengar kata-kata itu tanpa terasa ia mundur setindak Ia meraba kerundung besi di atas kepalanya sendiri Kerundung itu sudah lengket dengan kulit dagingnya Kalau dibeset mentah-mentah Bukan saja sangat membahayakan jiwanya yang terang Ia pasti akan kesakitan setengah mati lebih dulu Go Anci merasa tidak pernah berbuat salah terhadap Aci Dahulu malah banyak disiksa olehnya Mengapa sampai sekarang dirinya masih belum terhindar dari ancaman anak darah ini? Tapi selama beberapa tahun ini ia sudah kenyang menderita Sudah biasa difitnah dan disiksa orang Maka ia cuma berpikir sejenak lalu menjawab menuruti haluan Aci Ya, ku kira pasti sangat menyenangkan Aci bertambah gembira Mendadak tangannya bergerak dan kebetulan lengan Go Anci terpegang Katanya, ku kira engkau serupa dengan aku Juga suka kepada permainan yang aneh-aneh itu Karena lengannya dipegang Aci, badan Go Anci menjadi agak gemetaran Dan karena itu suaranya menjadi terputus-putus Jawabnya, Titojin, Titojin itu, Titojin itu kenapa Aci menegas? Mestinya kau suruh Titojin itu memasukkan kepalanya ke dalam mulut binatang buas sebangsa singa atau harimau Coba apakah gigi binatang buas itu sanggup tidak menggigit kepala besinya itu? Kata Go Anci Hah, ternyata pikiranmu sama seperti aku Seru Aci sambil bertepuk tangan dan tertawa Aku justru sudah pernah mencobanya Sudah pernah ku suruh dia masukkan kepalanya ke mulut singa Tapi tidak cedera saking senangnya Sehingga waktu bicara tangan Aci ikut bergerak-gerak Dan tanpa sengaja jarinya menyembol topeng besi Go Anci Dan mengeluarkan suara kering yang nyaring pelahan Karuan Go Anci kaget dan cepat melompat mundur Hi, tanganku menyentuh apa barusan ini? Tanya Aci Oh, ini, hausin kia Kaca pelindung dada Pada bajuku ini Cepat Go Anci berdusta Wah, itu tentu sebuah benda mestika yang tiada taranya Puji Aci sambil manggut-manggut Karena tahu asal-usul dirinya tidak mungkin dikatakan terus terang lagi Maka Go Anci sengaja membual sekalian Katanya Ya, memang benda ini gemblengan dari besi motor yang diketemukan di puncak Tian San Tidak mempan senjata dan dapat menolak segala bahaya Wah, hebat benar demikian kelihatan sekali Aci sangat kagum Sebenarnya siapakah namamu Aku Si Ong bernama Sing Tian Sahut Go Anci mengada-ada Tapi Aci percaya saja Tanyanya pula Dan ilmu silatmu dari aliran manakah tentang asal-usul ilmu silatku ini sungguh luar biasa Yaitu berasal dari warisan Takmo Chosu namanya Demikian Go Anci sengaja membesar-besarkan dirinya Ia pikir jika senantiasa dapat berada bersama dengan Aci Tentu hidupnya akan sangat gembira Maka ia menyambung Namanya ke Klok Pai Dan aku Aku adalah siang bunjin dari ke Klok Pai Golongan paling gembira Tentu saja Aci bertambah tertarik Katanya, usiamu masih muda Tapi ternyata sudah menjadi ketua sesuatu aliran perselatan yang besar Pantas dengan gampang saja dapatkah selamatkan aku dari tangan jahat Ting Jun Ji Padahal waktu Go Anci menolong Aci tadi Sesungguhnya adalah tindakan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya Coba kalau sekarang dia teringat pada perbuatan itu Biarpun matipun dia tidak berani lagi Karena itu dalam hati ia tersenyum getir atas pujian Aci itu Tapi di mulut tetap ia berkata Ya, sudah tentu Ting Jun Ji itu terhitung manusia apa Huh, semua orang takut padanya Hanya aku saja tidak takut Aci melangkah maju setindak Ia menungat di hadapan Go Anci Maka terenduslah Go Anci bau harum yang mendebar-debarkan jantungnya Malahan anak darah itu lantas lurkan tangannya dan pelahan merabah lengan Go Anci dari atas ke bawah Lalu ia pegang telapak tangan Go Anci Dengan menahan napas Go Anci coba memandang tangan Aci Ia lihat sebuah tangan yang putih bersih laksana salju dan halus sebagai sutra Seketika ia terkesima Kenapa engkau tidak tanya nama ku Tanya Aci tiba-tiba Oh, ya, siapa namamu tanya Go Anci dengan kaku Aku si toan, bernama Aci Ah, Aci untuk sejenak barulah Go Anci dapat mengucapkan nama itu dengan suara lemah Ya, aku, aku suka kau panggil namaku Coba panggil lagi sekali pinta Aci dengan berseri-seri Maka Go Anci memanggilnya lagi Aci selama ini Go Anci menganggap Aci seakan-akan bidadari dari khayangan Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa pada suatu hari ia dapat langsung menyebut nama Aci Bahkan atas permintaan anak darah itu dengan segala senang hati Malahan dapat pegang-pegang tangannya pula Begitulah Maka tampak wajah Aci yang berseri-seri itu tambah manis Katanya, apakah hengka sudi mendampingi aku hati Go Anci tergetar hebat Sudah tentu seribu kali ia ingin berdampingan dengan Aci Tapi ia pun khawatir bila lama berada bersama dengan anak darah itu Jangan-jangan nanti akan ketahuan bahwa dirinya tak lain Tak bukan adalah si badut besi yang disangkanya sudah mati itu Kan urusan bisa runyam Topeng besi yang sebel itu tadi telah tersenggol jari Aci Dan hampir diketahui Ia pegang kerudung besi itu dan dibetot-betot sekuatnya Ia benar-benar ingin mencopot topi besi itu dari kepalanya Merasa Go Anci mendadak melangkah mundur Hati Aci menjadi pelih Katanya, oh, kiranya engkau tidak sudi berada bersamaku Tidak, ti, tidak cepat Go Anci menjawab Aku, aku khawatir, khawatir apa aku khawatir bila berada di sampingmu Mungkin aku, aku tak dapat membuatmu senang Salah besar sangkaanmu, kata Aci Justru kalau engkau berada di sampingku Maka pasti senanglah aku Jika Sing Sook Lokoai tak mau mengampuni aku Dan bila engkau tidak mengawani aku Lalu bagaimana jadinya bila aku dipergoki dia Walaupun tahu bahwa ucapan Aci ini ditujukan kepada Ong Sing Tian Dan bukan terhadap seorang Ye U Go Anci Tapi hatinya merasakan juga semacam kenikmatan yang sukar dilukiskan Sejak keluarganya berantakan dan hidup merana penuh siksa derita Sungguh mimpi pun Go Anci tidak pernah menduga dia akan dapat merasakan kenikmatan batin seperti sekarang ini Aci mendengak dan tanya pula Bagaimana, apa engkau sudi? Ya, sudah tentu aku sudi Cuma, aku melarang engkau berkata cuma apa segala cepat Aci memotongnya Sikap anak darah yang mengomelelmen itu membuat hati Go Anci bertambah terombang ambing Katanya, ya, sudah Jika engkau tidak suka mendengarkan Biarlah tidak ku katakan Maka tertawalah Aci Katanya pula Sekarang bawalah aku ke tepi sungai dulu Ketepi sungai Go Anci menegas dengan heran Ya, mukaku tentu sangat kotor Aku ingin cuci muka Meski mukamu masih ada sedikit noda darah Tapi engkau tetap sangat manis dipandang Kembali Aci tertawa Tapi sekali ini tertawa yang memilukan Dengan gemetar Go Anci mengulurkan tangannya Katanya, Bo, boleh kau pegang tanganku Biar aku membawamu ke sana Aci lantas mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Go Anci Seketika badan Go Anci seperti kena setrom dan gemetar Sungguh mimpi pun tak terpikir olehnya Bahwa pada suatu hari Aci dapat mengulurkan tangan Untuk memegang tangannya Dapat mengucapkan kata-kata sedemikian ramah kepadanya Setindak demi setindak ia bawa Aci ke depan Ia merasa seperti terbang di awang-awang Semangat serasa kabur Selang agak lama barulah Aci tanya pula Apakah di sekitarmu sini tiada sungai kecil mendadak Go Anci Disadar dari lamanannya, ia dengar jauh di sana ada suara gemetciknya air Maka cepat jawabnya, ada Tampaknya di depan sana ada sebuah sungai Benar juga, sesudah menyusur hutan Tertampaklah sebuah sungai kecil dengan airnya Yang jernih sedang mengalir dengan tenangnya Sesudah membawa Aci ke tepi sungai Lalu kata Go Anci, nah Aci, sekarang engka sudah berdiri di tepi sungai Aci berjongkok, ia rendam tangannya sejenak di dalam air sungai Lalu berkata, coba kamu menyingkir dulu Kalau aku memanggilmu barulah boleh kau kembali ke sini Go Anci menjadi gugup karena anak darah itu menyuruhnya menyingkir Tanyanya, sebab apa tapi Aci jadi marah-marah Katanya, aku menyuruhmu menyingkir Dan kamu harus segera menyingkir Dasar sifat Aci memang manja Ketika hidup dalam Isana Lam Ihtai Ong di Lam Hia Ia sudah biasa berkuasa dan main Perintah, maka tanpa terasa sifat huon putrinya itu menonjol lagi Tapi, sesudah berkata Segera ia ingat, wah Sekarang aku tidak boleh main perintah lagi Jika dia sampai marah dan aku ditinggalkan Lantas bagaimana karena itu Cepat ia berdiri dan berkata pula dengan suara halus Perasaanku sedang tertekan sehingga bicaraku agak kasar Harap engkau jangan marah padaku Padahal dahulu Go Anci sudah kenyang dihajar Dicamruk dan disiksa oleh Aci Untuk itu Go Anci harus bersorak Malah sekarang cuma didamperat saja Hal ini boleh dikatakan kejadian yang terlalu biasa dan soal kecil Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa sekarang Aci berbalik minta maaf padanya dan mohon dia jangan marah Saking gugupnya lantaran perbedaan yang menyolok itu Cepat Go Anci menjawab Ah, ti, tidak Asalkan engkau senang boleh kau bicara sesukamu kepada aku Mendengar itu, diam-diam Aci merasa heran juga Ia tidak paham mengapa Ong Kong Cu yang serba jempolan ini sedemikian baik hati dan suka mengelah padanya Apakah dirinya memang sudah ditakdirkan mempunyai ajeki sebesar ini Demikian pikir Aci Karena senang, maka ia berkata pula Jika demikian, hendaknya menyingkir dulu Tapi jangan mengintip Lo namun, namun aku tetap khawatir bila meninggalkanmu Kata Go Anci sambil geleng kepala Tidak apa-apa, lekas pergi ujar Aci dengan tertawa Tapi Go Anci masih merasa berat Setiap melangkah tentu menoleh satu kali Akhirnya beberapa puluh tindak jauhnya Lalu ia berhenti Selang agak lama barulah terdengar suara Aci yang merdu itu memanggilnya Ong Kong Cu, dimanakah hengkau Go Anci memang sedang menunggu dengan tidak sabar lagi Demi mendengar seruan anak darah itu Terus saja ia melompat ke depan Aci Noda darah di muka Aci sekarang sudah tercuci bersih Pakaian lelaki yang semula juga sudah berganti dengan baju wanita yang sepan berwarna ungu Kedua matanya setengah terpejam Wajah tersenyum manis menantikan datangnya Ong Kong Cu Tapi mendadak Go Anci terpatung di tempatnya Sepatah kata pun tak sanggup diucapkannya Ong Kong Cu, coba lihat Sekarang aku tidak sejelek tadi Bukan demikian Aci berkata lagi Tetap Go Anci tidak sanggup bersuara Mendadak air muka Aci mengunjuk rasa cemas dan khawatir Serunya, Ong Kong Cu, apakah, apakah engkau tidak berada di sini dengan susah payah Akhirnya Go Anci menjawab satu kata saja Ada kenapa engkau tidak menjawab pertanyaanku Tegur Aci Aku, aku tidak tahu kera bagaimana harus bicara Sahut Go Anci tergagap Aci melangkah maju buat tindak Mendadak tangan merabak ke atas dan tanpa sengaja menyenggol pula topeng besi Go Anci Keruan Go Anci kaget dan cepat menyurut mundur Aci tertegun, tampaknya sangat heran Tanyanya kemudian, engkau, memakai topi apakah itu? Go Anci sampai keluar keringat dingin Sahutnya dengan gugup Oh, tidak apa-apa, hanya, hanya topi biasa saja Aku seperti menyentuh sepotong besi ujar Aci Oh, bukan, bukan seru Go Anci gugup Sambil goyang tangan tanpa pikiran apa Aci dapat melihatnya atau tidak Ini hanya sepotong batu giyok hiasan topiku Sambil berkata, ia pun melangkah mundur terus Tiada hentinya ia berpikir Bila ingin berada bersama Aci Maka sekali-kali tidak boleh Aci mengetahui bahwa diriku adalah si badut besi alias Ye U Go Anci Tapi kalau topeng besi ini tetap berada pada kepalaku Pada suatu hari akhirnya tentu juga akan diketahui anak darah itu Tatkala mana apakah ia masih akan sedemikian baiknya kepada diriku Begitulah, maka sambil kedua tangan memegangi kerudung besi itu Dalam hati Go Anci terus menjerit Aku harus lepaskan ini, harus lepaskan ini Mendadak ia putar tubuh terus tinggal pergi Mendengar langkah orang, Aci menjadi khawatir Teriaknya, Ong Kong Cu, apakah engkau hendak pergi? Hendak kemana mendadak Go Anci berhenti dan menjawab Aci, tiba-tiba aku teringat kepada sesuatu urusan yang harus ku selesaikan Hendaknya kau tunggu di sini Bila urusanku sudah beres Segera ku kembali ke sini Air muka Aci berubah sedih Katanya, urusan apakah yang harus kau selesaikan? Apa sangat penting ya? Sangat penting, sahut Go Anci dengan tersenyum getir Jika tidak ku selesaikan Maka, maka aku tidak dapat berada bersamamu lagi Semula Aci ini lengat oleh jawaban Go Anci itu Tapi segera terpikir olehnya Dia masih muda dan ganteng Sudah tentu ia mempunyai kekasih Sekarang mendadak aku hendak Ditinggalkan, boleh jadi dia hendak pergi menceraikan kekasihnya itu untuk kemudian datang kembali untuk berkumpul denganku Berpikir demikian, Aci menjadi gembira lagi Katanya, baiklah, aku akan menunggumu di sini Tapi jangan lama-lama Ya sebabnya Go Anci hendak meninggalkan Aci adalah Karena bertekad akan menghilangkan kerudung besi yang membungkus kepalanya itu Tapi kerudung itu sudah melengket dengan kulit dagingnya Untuk melepaskannya dengan paksa sudah tentu bukan soal memudah Bisa jadi jiwanya akan melayang sekalian Dan kalau mati, tentu dia tak dapat kembali lagi untuk bertemu dengan Aci Karena itu Go Anci menjadi tertegun di situ dan sulit menjawab Sebaliknya Aci sedang pikir ke jurusan lain Ia menduga Ong Kong Cu yang ganteng itu tentu sangat banyak kekasihnya Kalau mesti menceraikan mereka satu per satu Tentu juga akan banyak makan tempo Maka katanya kemudian Ya, sudahlah, bolehlah kau pergi dan aku akan tetap menunggu di sini Asal engkau pasti kembali ke sini Aku pasti akan kembali, sahut Go Anci Ya, sudahlah, boleh berangkatlah kata Aci sambil menghela nafas pelahan Go Anci mundur beberapa tindak Tiba-tiba ia berkata pula Aci, kamu sendirian, aku takkan pergi dari sini Rasanya takkan berhalangan Asalkan engkau lekas pergi dan lekas kembali Sahut Aci Teringat bila nanti kerudung besi sudah dilepaskan Sedangkan mati Aci sudah buta Tentu tidak dapat mengenali dirinya lagi Selanjutnya akan dapatlah berdampingan dengan anak darah pujaannya itu Hidup di dunia ini masakah ada yang lebih gembira dan bahagia daripada kejadian ini? Segera Go Anci putar tubuh dan berlari pergi secepat terbang Ia ingin pergi ke suatu kota dan cari seorang pandai besi untuk membuka topengnya itu secara paksa Tapi bila membayangkan betapa akibatnya kalau topeng itu dibeset mentah-mentah dari mukanya Mau tak mau ia sendiri pun merasa ngeri Namun demi hidup berdampingan selamanya dengan Aci Agar anak darah itu percaya dia adalah ciang bunjin dari keklok pai Ia harus berani menyerempet bahaya Betapapun siksa derita harus berani dihadapinya Karena itu ia tidak gentar lagi Maju terus pantang mundur Ia berlari-lari beberapa li jauhnya Tapi sekitarnya adalah hutan belukar belaka Entah kota terletak di mana Ia menjadi gelisah Ia lari ke atas sebuah bukit kecil dan memandang jauh sekitarnya Ia lihat di arah timur laut sana ada mengepul asap cerobong dapur Ia pikir di sana tentu ada rumah penduduk Segera ia lari pula ke arah itu Tapi baru satu dua li jauhnya Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan Oh oi, engkau Junjiu yang tercinta Lotoa bikin marah padamu Mengapa aku pun tidak digubris lagi Oh lahmu suara itu sangat halus dan terputus-putus Tapi sangat jelas Go Anci terkesiap Cepat ia menyusup dan sembunyi di tengah semak-semak rumput di tepi jalan Diam-diam ia mengeluh mengapa dunia sesempit ini Di mana-mana selalu kepergok sing-sok lokoai Maka terdengar Ting Junjiu sedang membentak dengan gusar Pergi sana, pergi dari suaranya jelas orangnya sudah sangat dekat dengan tempat sembunyi Go Anci itu Karuan Go Anci tambah takut, sampai bernafas pun tidak berani keras-keras Waktu ia mengintip, ia lihat lengan baju Ting Junjiu robek sebagian Mukanya merah padam dan sedang berlari ke arahnya Di belakang iblis tua itu menyusul Yap Jinjiu yang genit Melihat muka Ting Junjiu yang denis itu Saking takutnya sampai Go Anci memejamkan mata Ia berharap iblis itu terus lari lewat ke sana Dengan demikian tempat sembunyinya itu tidak sampai diketahui Ia tidak tahu bahwa sesudah tubuhnya penuh dengan racun dingin pengjan Ulat sutra es, maka unsur racun yang bersemayam dalam tubuhnya jauh lebih jahat daripada badan Ting Junjiu Jadi Go Anci sesungguhnya sudah berubah menjadi manusia berbisa Selama hidup Ting Junjiu suka berkutatan dengan makhluk-makhluk berbisa Biarpun disemat kerumput hanya bersembunyi seekor ular berbisa Bila diamilah yang lewat juga dapat diketahuinya Apalagi Go Anci yang badannya penuh racun ulat sutra es yang mahalihai Maka ketika Ting Junjiu mendekat dengan tempat sembunyi Go Anci itu Mendadak ia berhenti, air mukanya menampilkan rasa curiga dan ragu Ting Junjiu tidak tahu yang sembunyi dalam semak-semak itu adalah Yeu Go Anci Ia cuma merasa ada sesuatu makhluk yang maha dingin dan maha berbisa berada di tempat dekat situ Ia pun khawatir makhluk maha berbisa itu terkejut dan lari Juga khawatir karena pek giok-giok ting tidak dibawanya sehingga sulit untuk menangkap makhluk maha berbisa itu Lantaran itulah, maka ia menjadi ragu dan tertegun di tempat Karena untuk setian lamanya tiada terdengar sesuatu suara Go Anci lantas membuka matanya Ia lihat jarak Sing So Klo Khoi dengan tempat sembunyinya cuma 4-5 meter jauhnya Keruan ia ketakutan dan gemetar Dan celaka Karena gemetarnya sehingga Rumput di sekitarnya Ikut berkersekan Sebaliknya Ting Jun Ji juga kaget Ia menyangka makhluk maha berbisa itu tentu sangat besar Maka ia pun tidak berani sembarangan bertindak Melihat Ting Jun Ji mendadak berhenti Maka Yap Jin I mau ikut berhenti Katanya Engkau Jun Ji apakah engkau mau rujuk kembali denganku Ai, dasar tidak punya perasaan Tidak ingat bahwa orang siang malem senantiasa merindukan dikau Ting Jun Ji Sama sekali tidak menoleh Hanya sinar matanya memandang ke semak rumput dengan tajam Selang sejenak mendadak jarinya menyelentik 3 kali 3 buti robot sebesar gundu berwarna kuning muda terus menyambar ke tengah semak rumput itu Melihat tindakan Ting Jun Ji Air muka Yap Jin I berubah Mestinya hendak bicara menjadi urung Lekas ia mundur ke belakang Hal itu dapat dilihat Go Anci dengan jelas Meski ia tidak kenal benda apakah ketiga putar gundu warna kuning itu Tapi ia menduga pasti benda yang sangat berbisa Ia menjadi takut dan karena itu badan semakin gemetar Kebetulan juga Waktu ketiga butir gundu warna kuning yang diselentikan Ting Jun Ji itu jatuh ke bawah Sebutir di antaranya tepat mengenai kepala besi Go Anci, Belang, mendadak gundu itu meletus dan menghamburkan kabut kuning Segera terendus pula bau yang aneh Tapi Go Anci sendiri tidak merasakan apa-apa Tiba-tiba ia merasa punggung tangan dingin segar Selain itu tiada terasa apa-apa Karena itu barulah ia merasa lega Ia coba mengintip ke sana Ia lihat wajah Ting Jun Ji Tampak merasa kaget dan khawatir Dalam pada itu terdengar Hiap Jinimau juga berkata dengan terperanjat Hih, engkau Jun Ji Makhluk aneh apakah yang berada di tengah semak-semak kerumput itu Beruntun kau timpuk tiga butir hoa kutuan Pil pemunah tulang Kenapa hasilnya nih hilting Jun Ji Menoleh dan miloto tiap Jinio Semprotnya Maksudmu hoa kutuan ini kurang lihai eh Engkau Jun Ji Jangan main-main, sahut Jinio sambil mundur lagi beberapa tindak Ia khawatir jangan-jangan dirinya akan dibuat percobaan dengan gundu berbisa si iblis Padahal Ting Jun Ji Sendiri juga sedang heran dan ragu Karena ketiga butir hoa kutuan yang ditimpukan tadi tidak membawa hasil apa-apa Padahal kabut kuning yang dihamburkan gundu hoa kutuan itu sangat jahat Kalau kena badan orang rasanya seperti dibakar Baik binatang maupun manusia pasti tidak tahan Sama sekali tak terduga olehnya bahwa dia justru kebentur Yeu Goan Chi Yang badannya penuh terisi unsur racun dingin dari ulat sutra es Biarpun makhluk berbisa paling lihai di dunia ini juga tidak dapat mengapa-apakan dia sekarang Ting Jun Ji tidak berani sembarangan menyikap semak rumput itu untuk memeriksa Sebaliknya ia malah mundur lagi dua langkah Lalu tangannya bergerak pula dari dalam lengan baju lantas melayang keluar dua titik api hijau dan terbang ke depan dari kanan dan kiri Berulang-ulang teing Jun Ji menyetik pula sehingga kedua titik bunga api itu mendadak menyala menjadi dua gumpal api unggun dan jatuh ke tanah Api yang berkobar itu terus menjalar ke depan Lalu kedua ujung api saling sambung menjadi satu hingga berwujud sebuah lingkaran api seluas beberapa meter Meski api yang berkobar itu tidak terlalu hebat, namun dalam sekejap saja lingkaran api itu menjadi sangat sempit Hebat benar ilmu Tok Yap Sau Heng, api berbisa mencari jejak Yang kasmiurkan ini sungguh banyak menambah pengalamanku Engkoh Jun Ji, demikian Yap Jin Imar memuji dari jauh Ting Jun Ji tampak berseri-seri, sahutnya, ya, biarpun makhluk yang sembunyi di semak kerumput itu betapa bandelnya Jika apiku sudah membakar, akhirnya dia pasti akan menjadi abu Di lain pihak Go Anci menjadi ketakutan, karena terkepung di tengah api dan lingkaran api itu makin lama makin sempit Demi mendengar ucapan Ting Jun Ji itu, ia tambah takut hingga giginya gemerutukan Suara kertukan gigi itu segera didengar oleh Sing So Klo Khoi dan dikenali adalah suara manusia Segera ia membentak, siapa itu? Tidak letas keluar Go Anci pikir urusan sudah begini, untuk sembunyi lagi terang tidak dapat Malah sebentar lagi bisa mati konyol terbakar menjadi abu Bahkan Aci yang sedang menunggu-nunggu kembalinya itu tentu akan sia-sia Maka terpaksa ia berdiri dan berseru dengan ketakutan Suhu, akulah yang sembunyi di sini, harap engkau jangan gusar, aku Girang dan kejut pula Ting Lo Khoi demi melihat yang muncul itu adalah Go Anci Cepat ia membentak pula, di mana Aci? Dia, dia entah sudah lari kemana? Sahut Go Anci Tiba-tiba Ting Lo Khoi menghantam ke depan tenaga pukulannya Membuat Go Anci terpental dari lingkaran api yang sementara itu sudah menyempit itu Sesaat kemudian, mendada api menjulang tinggi ke atas lain menyurut kembali Dan sebentar lagi lantas padam segera Jun Jiu membentak Go Anci Mestinya akan kubiarkan kamu terbakar menjadi abu Sekarang aku mengampuni jiwamu Kenapa kamu tidak lekas menyembah dan berterima kasih dengan ketakutan Go Anci berlutut dan menyembah? Katanya, ya, banyak terima kasih atas budi kebaikan Suhu Pada saat Go Anci berlutut itulah Sekonyong-konyong Ting Jun Jiu sambar pergelangan tangan Go Anci dan dipegang rat-rat Keruan Go Anci kaget, serunya Suhu, Ken, kenapa? Sebenarnya tidak nanti Go Anci berani merontak atau melawan Tapi karena dipegang secara mendadak Dalam kagetnya dengan sendirinya ia pun hendak menarik kembali tangannya Karena itu suatu arus hawa murni terus menerjang ke arah uatna di pergelangan tangan yang terpencet itu Kontan Ting Jun Jiu merasa tangannya kedinginan Seperti ada arus racun meresap ke tubuhnya Sungguh kagetnya bukan buatan Lekas ia lepas tangan dan melangkah mundur Sebaliknya saking ketakutan kedua kaki Go Anci menjadi lemas dan kembali ia menyembah-nyembah lagi Pada waktu pertama kalinya bertemu dengan Go Anci memang Ting Jun Jiu sudah merasa dalam tubuh pemuda itu Mengeram unsur racun yang jauh lebih hebat dan lebih kuat daripada dirinya Apalagi ia habis bertempur dengan Bu Yung Huk dan Teo An Yan Hing Banyak tenaganya terbuang tak kalah menggunakan Hoa Kang Tai Hoat Maka sekarang unsur racun dalam tubuhnya menjadi lebih lemah daripada Go Anci Dan sebabnya dia lantas lepas tangan sebenarnya juga lantaran dia merasa takut Kini melihat Go Anci berulang menyembah dan minta ampun Walaupun dalam hati Ting Loko Wai sendiri sangat juri Namun sedikitpun ia tidak perlihatkan perasaannya itu Tiba-tiba ia melangkah maju Bentaknya, waktu kau angkat guru padaku Kamu telah bersumpah setia Tapi sekarang kau berani mendurhakai guru dan membawa lari sumu Wai sendiri Sekarang kau berani minta ampun padaku Go Anci tidak menjawab melainkan terus menyembah Baiklah, boleh juga jiwamu kuampuni Tapi selanjutnya kamu harus betul-betul setia Tidak boleh mengele lagi Kata Loko Wai Terima kasih, Suhu Tecu pasti tidak berani lagi Sahut Go Anci Nah, sekarang katakan Dimana Aci tanya Jun Ji Jika tanya urusan lain Tentu Go Anci akan menjawab terus terang Tapi yang ditanya sekarang adalah Dimana beradanya Aci Sudah tentu ia tidak mau mengaku Maka ia hanya menunduk sambil berlutut saja dan tidak bersuara Ting Jun Ji menjadi gusar Bentaknya, baru saja kau minta ampun Tapi sekarang sudah tidak menurut padaku lagi mendadak Ia angkat sebelah kaki dan menginjak di atas kepala besi Go Anci sehingga menempel tanah Walaupun demikian Tetap Go Anci tidak mau menjawab Yap Jin Imar mengikuti semua kejadian ini Ia lihat api berbisa yang dibakar oleh Ting Loko Wai itu tidak mendapatkan sesuatu makhluk berbisa apa-apa Sebaliknya muncul seorang Tehe Tau Jin Orang berkepala besi Yang aneh Maka ia pun sangat terkejut Ketika dilihatnya Go Anci berlutut Dan menyembah minta ampun kepada Ting So Loko Wai Segera ia pun melangkah maju Katanya, Engkau Jun Ji Yu Sejak kapan kau menerima murid berkepala besi ini Ting Loko Wai hanya berdehem dan tidak guberis padanya Saat itu Yak Jin Imar sudah di depan Go Anci Dengan heran ia menjentik di kerudung besi itu sehingga mengeluarkan suara plak-plak dua kali Memangnya boyok Go Anci sudah pegal karena kepalanya diinjat Sekarang diselentik oleh Yak Jin Imar keruan kepala terasa sakit dan mati berkunang-kunang Tanpa kuasa lagi hawa mumih lantas bergolak Yak Jin Imar kembali ulur tangan untuk merabak kepala besi Go Anci yang dianggapnya lucu itu Tak tersangka olehnya saat itu di atas kerudung besi itu penuh dengan hawa murni yang maha dingin sehingga membeku selapis es yang tipis Maka begitu tangan Yak Jin Imar menyentuhnya, seketika ia merasa dingin, tak terhingga dan cepat menarik kembali tangannya Namun sedikit terlambat Kret, kulit ditelapak tangan sobek sebagian terlengket di kerudung besi itu Karena kesakitan, Yak Jin Imar menjadi murka Bentaknya, tito siaucu, kaum men sihir apa menyusul tangannya menabok dari samping Melihat Yak Jin Imar hendak menghajar Go Anci Hal ini kebetulan malah bagi Ting Jun Jin Segera ia menarik kakinfa dan melangkah mundur Karena kepala mendadak enteng, Go Anci menjadi terjengkang ke belakang Kepalanya membentur batu hingga bersuara nyaring Karena jumpalitan yang tak sengaja itu serangan Yak Jin Imar menjadi luput malah Sekali luput serangannya, segera Jin Imar melangkah maju dan serangan lain dilontarkan lagi Melihat wanita itu sangat genit dan galak, pula menyebut gurunya Engkoh Jon Jiu Maka Go Anci tidak berani melawan, ia hanya melindungi tempat yang berbahaya Dengan kedua tangan sambil berteriak-teriak Suhu aku benar-benar tidak tahu di mana beradanya Aci Sungguh tidak tahu baru habis ucapannya Tahu-tahu tubuhnya kena dihanjut tiga kali oleh Yak Jin Imar sehingga mencelat Yak Jin Imar merasa tubuh Tito Jiu itu sedingin es Tenaga pukulan yang dilontarkan itu segera hilang sirna tanpa bekas Mendadak ia ingat Tito Jin itu adalah murid Ting Loko Ai Dengan hilangnya tenaga pukulan sendiri secara aneh Jangan-jangan kena dimakan oleh Hoa Kang Tai Hoat dari Sing Sok Pai yang mahalihai itu Dalam pada itu dengan napas terengah-engah Go Anci berkata Suhu, aku benar-benar tidak tahu jejak Aci Ting Jun Jiu mendengus katanya Kamu yang membawa lari Aci Di mana dia, mengapa tidak tahu Go Anci menjadi bungkam Ia lihat tangan Sang Guru mulai terangkat lagi Ia ketakutan dan berseru pula Ampun Suhu Ticu benar-benar tidak Tidak tahu di mana Aci berada pelahan tangan Ting Loko Ai menabok ke depan Kira-kira belasan senti di atas kepala Go Anci mendadak tangannya Membalik dan berganti arah Belang, tahu-tahu sebatang pohon di samping sana dihantamnya sehingga patah Jika pukulanku ini mengenai kepalamu Bagaimana jadinya denganmu bentak Loko Ai? Ticu Ticu tidak sanggup menahan pukulan Suhu ini Sahut Go Anci dengan ketakutan dan gelagapan Ya, mungkin kepala besimu ini bisa gepeng kenap pukulanku ini Jengek Loko Ai Terima kasih atas kemurahan hati Suhu Kata Go Anci Kamu tidak mengaku di mana Aci berada Mana dapat kuampuni jiwamu dan perat Loko Ai Go Anci menghela nafas Sahutnya, Suhu tampaknya aku sudah ditakdirkan harus senati di bawah pukulanmu Aku, tidak bisa berkata lain Jin Jiu melengak tapi lantas tertawa dan berkata Kamu jujur, rasanya tak nanti mendusai Aku merasa ada harapan buat hidup Cepat Go Anci menyembah dan berkata pula Ya, mana Ticu berani berdusta Baiklah, kata Ticu Loko Ai Dahulu waktu kau angkat guru padaku Pernah ku katakan akan menjodohkan Aci padamu Sekarang dia sudah buta Apakah kamu masih mau terima dia cepat Go Anci menjawab Aci adalah gadis secantik bidadari Mana Ticu berani menyimpikan hal itu Ahaha, tidak perlu pura-pura Ujar Loko Ai dengan tertawa Meski kamu durhaka padaku Tetap aku dapat mengampuni dosamu Sekarang boleh kau bawa aku menemui Aci Aku pasti akan menjodohkan dia padamu Tapi Go Anci tahu yang disukai Aci adalah Pemuda ganteng seperti Bu Yung Ho Jika anak darah itu mengetahui orang yang menyelamatkan dia Itu adalah si badut besi yang pernah diperbudak olehnya Pasti dia akan sangat kecewa dan tidak nanti mau menjadi istrinya Meski pak keruan rasa hatinya pada saat itu Tapi ia tetap menjawab Ticu benar-benar tidak tahu di mana beradanya Aci, betapapun suhu akan memaksa pengakuan Ticu juga percuma Sungguh gusar ting Junjiu tak terkatakan Coba kalau bukan ingin mencari pek giok-giok ting yang berada pada Aci itu Tentu sekarang Go Anci sudah dibunuhnya Tapi ia dapat berlaku tenang lagi Dengan tersenyum ia berkata Baiklah, berdirilah Go Anci mendengat ke atas Ia ragu dan tidak berani berdiri Aku, bilang berdirilah ucap Junjiu pula Dan barulah Go Anci berani berdiri Mendadak teing Junjiu mi lengos Katanya, sudahlah, lekas enyah Kamu tidak setia padaku Aku pun tidak sudi mempunyai murid seperti dirimu lagi Habis berkata terus saja ia mi lesat pergi Hanya sekejap saja sudah menghilang di kejauhan sana Untuk sekian lama Go Anci termangu-mangu ketika ia sadar Ia coba melihat sekitarnya Namun Jing Junjiu benar-benar sudah pergi Bahkan Yap Jinima juga sudah menghilang Ia sangci apakah bukan sedang mengimpi Waktu ia coba membenturkan kepala pada sepotong batu Terang, kepala terasa sakit Terang bukan dalam mimpi Ia jalan beberapa tindak ke depan sambil memanggil-manggil Suhu Suhu tapi keadaan sunyi senyap Tiada seorang pun yang kelihatan Ia tahu tidak mungkin dirinya diampuni dengan begitu mudah Maka kembali ia bersaru Suhu, Tecu akan memberitahukan jejak Aci Ia pikir kalau Seng Suhu masih berada di situ Pasti akan perlihatkan diri lagi jika mendengar ucapannya itu Siapa tahu Tetap tiada suara jawaban meski dia sudah mengulangi seruannya itu Setelah berpikir sejenak Mendadak ia berlari cepat ke depan Namun tetap tiada seorang pun dilihatnya Buru sekarang ia merasa lengga Ia pikir Barangkali Seng Suhoklo Khoai menaruh belas kasihan padanya Agar bisa hidup bersama dengan Aci Maka benar-benar mau mengampuninya Teringat kerudung besinya itu harus lekas melepaskan Maki cepat ia lari pula ke depan untuk mencari kota Sesudah beberapa li lagi Benar juga dari jauh kelihatan di depan ada sebuah kota Segera ia menanggalkan bajunya untuk membungkus kepalanya hingga rapat Hanya matanya yang kelihatan Setelah setengah li lagi Tiba-tiba dilihatnya ada dua orang sedang datang dari depan Go Anci kenal kedua orang itu adalah kamratnya Bu Yung Ho Yaitu Hang Po Oke dan Pao Putong Keruan ia terkejut dan berhenti lari Secepat angin Hang Po Oke dan Pao Putong sudah lewat di rampingnya Baru Go Anci merasa lega Sekonyong-konyong pundaknya ditepuk orang sekali Hih, kenapa kepalamu dibungkus rapat itulah Suara Pao Putong aliasi bukan Oh, aku, aku meriang Tidak boleh kena angin Go Anci membohong Samko, buat apa guberi seorang desa Ayolah kita lekas mengejar ke sana Demikian Po Oke sedang memanggil Bukan, bukan Dia membungkus kepalanya dengan baju Larinya tadi juga kelihatan sangat cepat Tidak mungkin orang sakit Kukira pasti T.A.I. Tau Siowcu itu sahuk putong Go Anci menjadi gugup Badan terasa lemas Lekas ia menggoyang-goyang kedua tangannya Dan berkata Tidak, tidak Aku bukan si T.A.I. Tau Siowcu itu Tapi karena ia menggoyang-goyangkan kedua tangannya Maka baju yang membungkus kepalanya menjadi kendur Dan terbuka sehingga kelihatanlah kerundung besinya itu Maka tertawalah Pao Putong terbahak-bahak Katanya Nah, Syed, tajam tidak pandangan Sam Komu ini awas Sam Kol tiba-tiba Po Oke menarik mundur Pao Putong Meski Putong tidak kenal apa artinya takut Tapi dari tasengsara ia sudah kena pukulan berbisa Go Anci tempoh hari itu masih terasa ngeri bila teringat olehnya Maka ia pun menurut saja ketika ditarik mundur Go Anci masih coba hendak menutupi kepalanya yang khas itu Namun Pao Putong sudah lantas mementaknya Hai Tito Siowcu, sebenarnya kamu ini manusia apa? Aku cuma seorang kecil yang tak berarti buat apa tuan-tuan Mencari perkara padaku sahut Go Anci Bukan, bukan Pukulanmu yang berbisa itu sampai Hyantong Taisu dari Siow Lim Si juga tidak tahan Kami berdua saudara justru sangat kagum padamu Kata Putong Tampaknya biar betapapun tinggi kepandaian Ting Jung Giw juga tidak sesuai menjadi gurumu Entah asal usulmu sebenarnya dari mana titik Aku, aku tidak punya asal usul apa-apa Sahut Go Anci Gugu Tiba-tiba Pao Putong melangkah maju setindak Begitu pula Hang Po Oke lantas cabut belatinya yang mengkilap itu dan melangkah maju Melihat belati Po Oke yang tajam itu Go Anci menjadi girang Cepat katanya Eh, cuan ini, aku ingin pinjam sesuatu barang padamu Entah boleh tidak titik Seketika air muka Po Oke berubah hebat Maklum, di dunia kangung banyak sekali istilah-istilah yang kedengarannya sangat sopan Tapi mengandung arti yang sebaliknya Misalnya orang berkata mohon petunjuk Maka itu berarti ajak berkelahi Dan bila dipakai kata-kata pinjam, maka besar kemungkinan barang yang hendak dipinjam itu adalah sebelah tangan, metu atau buah kepala dari lawan itu Sebab itulah Hang Po Oke menjadi kaget demi mendengar Go Anci ingin pinjam sesuatu padanya Cepat ia tanya, apa yang hendak kau pinjam Go Anci tuding Po Oke Tapi susah untuk menerangkan keruan sikap Go Anci ini membuat Hang Po Oke tambah kuatir Cepat ia mundur selangkah lagi Sebenarnya kau mau pinjam apa? Belum habis Pau Putong bertanya Mendadak ia loncat ke samping sana secepat anak panah dan menghilang ke dalam semak-semak rumput Menyusul segera terdengar dua kali teriakan orang yang aneh Tau-tau Pau Putong sudah melompat balik lagi dengan menjenjing dua orang Kedua orang itu tampak merontah-rontah tapi cengkeraman Putong seperti kaitan kuatnya, betapapun sukar terlepas Sesudah dekat, Putong melemparkan kedua tawanan itu ke tanah Segera ia pun meloncat dan menginjak punggung mereka Sute, lekas turun tangan seru kedua orang itu tiba-tiba sambil mengangkat kepalanya Baru sekarang Go Anci dapat melihat jelas bahwa kedua orang ini adalah saudara seperguruannya Pau Putong bergelak tertawa, katanya, kiranya kalian adalah anak murid Sing Sook Lokoai Kalian main sembunyi di situ ingin berbuat apa Paung Hyong Kami diperintahkan suhu untuk mengawasi jejak titojin ini dan tiada sangkut pautnya denganmu Harap sudilah angkat kakinmu mohon kedua orang itu Putong terbahak-bahak lagi, mendadak ia lompat turun dari punggung kedua tawanan itu Sebagai kesatia, ia tidak sudi banyak tingkah dengan murid Sing Sook Pai yang dianggapnya kaum keroco itu Sebaliknya Go Anci menjadi khawatir, cepat ia berseru Paung Hyong, jangan bebaskan mereka namun kedua murid Sing Sook Pai sudah merangkak bangun Mereka terus menubruk maju Selagi Go Anci tercengang, tahu-tahu kedua lengannya sudah dicengkeram kedua sohengnya itu Ayo, lekas ikut kami menemui suhu bentak kedua orang itu Ayi, kenapa kedua soheng bikin susah padaku? Jika sudi melepaskan diriku, sungguh budi kebaikan kalian takkan ku lupa kau, mohon Go Anci Tidak bisa bentak kedua orang itu dengan dengis, lalu Go Anci diseret pergi Otomatis Go Anci meronta sebisanya, maksudnya cuma ingin melepaskan diri dari pegangan kedua orang itu Tak tersangka baru saja tangan bergerak, tahu-tahu kedua orang itu sudah lantas mencelak pergi Sehingga beberapa neker jauhnya tulang mereka patah dan kepala pecah, ternyata sudah terbanting mati semua Keruan Go Anci tambah kaget, sesudah tercengang sejenak, segera ia angkat langkah seribu alias kabur Menyaksikan kejadian itu sungguh heran dan kejut, Pao Putong dan Hang Po Oke tak terkatakan Melihat Go Anci lari, berbareng mereka berseru, nanti dulu namun Go Anci sudah ketakutan Ia lihat kedua suhengnya mendadak terbanting mampus, ia sangka itu perbuatan Pao Putong dan Hang Po Oke, maka ia lari terbirik-birik Apalagi mendengar seruan kedua orang itu, ia jadi makin takut dan ingin lari lebih cepat Namun kaki menjadi lemas malah dan akhirnya jatuh tersungkur di tanah Seperti angin lesus cepatnya Hang Po Oke sudah lantas menyusul sampai di depan Go Anci Tanyanya, tadi sebenarnya kau ingin pinjam apa padaku? Tidak, aku, aku tidak berani pinjam lagi Sahut Go Anci dengan takut sambil memandang belati yang masih dipegang Po Oke itu Melihat sinar matu orang mengincar belatinya, tiba-tiba dipok paham maksudnya Tanyanya pula nol, apa barangkali kau ingin meminjam belatiku ini ya? Ya, sebenarnya ada maksudku hendak pinjam Tapi, tapi kalau cuan tidak boleh, ya, sudahlah, kata Go Anci dengan tergegap Belatiku ini tajamnya bukan main, dapat memotong besi seperti mengupas mangga Apa kau mau meminjamnya untuk mengupas kerudung pada kepalamu ini? Tanya Po Oke Ya, betul, sabut Go Anci Po Oke tertawa dingin, jengeknya, hektometer Ketika di depan si yaulim si aku pernah hendak mengupas topengmu ini Tapi kamu tidak mau, bahkan menghantam aku satu kali sehingga aku menderita setengah mati Sekarang, hektometer Tanda petik Go Anci menjadi ketakutan, sahutnya, aha, tentu Hongto Aya salah paham Mana mampu aku menyerangmu? Hang Po Oke adalah seorang laki-laki jujur Melihat Go Anci menyangkal perbuatannya itu Ia menjadi gusar, damperatnya, bagus, sudah memukul orang dan sekarang berani mungkir Habis apakah orang yang memukul aku di si yaulim si itu adalah tangan babi atau tangan anjing bukan, tapi cakar kura-kura, sambung putong Itu berkat kesaktian Sing Siok Losian dan tiada sangkut pautnya denganku, kata Go Anci dengan kiku Mendengar itu, Po Oke dan Putong tambah heran dan bingung, sudah terang mereka kena pukulan berbisa ti tau jin ini sehingga menderita setian lamanya, sampai si sin ih juga geleng-geleng kepala tak berdaya Coba kalau tidak ditolong oleh wasio muda itu, mungkin sampai saat ini mereka masih tersiksa, mengapa ti tau jin ini tidak mau mengakui perbuatannya dahulu itu Tapi kalau melihat sikapnya jelas bukan sengaja pura-pura hodoh Maka dengan terheran-heran mereka sama tanya, kau bilang itu berkat kesakitan Sing Siok Loko Aya Sing Siok Losian bilang itu adalah ilmu gaib SLNG Syok Pai dan tidak boleh diceritakan kepada orang luar, sahut Go Anci sesudah ragu sejenak Ilmu gaib Po Oke dan Putong menegas dengan heran Jadi Sing Siok Pai juga punya ilmu gaib? Eh Sobat Kepala Besi, cobalah jelaskan Go Anci memandang belati tajam di tangan Hang Po Oke itu Ia jadi sanksi untuk menceritakan mantra ajaran Sing Siok Loko Aya itu Ia masih ingat apa yang dikatakan Loko Aya bahwa mantra itu sangat manjur Bila ia ucapkan mantra itu, maka dari jauh juga sang guru itu akan dapat membantunya dengan ilmu gaib Tapi sekarang ia telah membawa lari aci, entah mantra itu masih manjur atau tidak Melihat Go Anci ragu-ragu, segera Po Oke menarik Putong, katanya Samko marilah kita pergi saja, Tito Jin ini adalah musuh kita Buat apa kita meminjamkan belati padanya Go Anci menjadi gugup karena akan ditinggal pergi Ia tahu belati Hang Po Oke itu sangat tajam dan sukar mencari senjata serupa itu Maka cepat ia berseru, nanti dulu, baiklah akan kuterangkan Ilmu gaib itu, ia mulai dengan membaca mantra yang berbunyi Sing Siok Lusian Sing Siok Lusian, lindungilah muridmu, atasi musuh dan memperoleh kemenangan Satu tiga lima tujuh sembilan dan sekali aku membaca mantra ini dari jauh Segera beliau akan menggunakan ilmu gaibnya untuk menolong aku Semula Po Oke dan Putong melengak oleh keterangan itu Tapi segera mereka merasa geli dan tertawa terpingkal-pingkal Hang Po Oke sampai melengking dan Pao Putong mendengak sambil memegangi perutnya yang melilit saking gelinya Jangan kalian anggap lucu, justru dengan ilmu gaib itulah sudah kulukai kalian dengan sekali pukul saja ujar Go Anci Po Oke coba menahan rasa gelinya, lalu berkata sobat kepala besi Meski kami pernah dilukai olahmu, tapi melihat kamu dibohongi iblis tua itu secara kelewatan Maka kami sekarang ikut penasaran Haha, iblis tua itu mahir ilmu gaib kentut Jika kamu dikatakan jago kelas satu di dunia persilatan, inilah yang betul Tapi Go Anci berlanggoy yang tangannya, katanya Hendaknya Tuan jangan berkata demikian Dari mana aku bisa dikatakan jago kelas satu? He he, masakah aku jago kelas satu? Ia termangu-mangu pula ketika teringat dalam anggapan A, ci ia pun disangka sebagai jago kelas satu Paling baik hal ini akan tetap menjadi impian muluk bagi anak darah itu agar dia selalu merasa gembira Melihat Go Anci tiba-tiba termangu-mangu, maka Po Oke berkata pula Malah, menurut pendapatku, mungkin ilmu silat sing syoklo kowai sendiri juga tidak bisa lebih tinggi daripadamu Ai, jangan dibicarakan lagi Demikian Go Anci berulang menggoyang tangan pula Hal Said, kata Potong, orang ini tampiknya setengah gila Tidak perlu banyak bicara lagi dengan dia Tapi dengan sungguh-sungguh Po Oke berhata pula Sobat Kepala Besi Pada suatu hari nanti tentu kamu akan tahu bahwa apa yang ku katakan ini bukanlah omong kosong Ilmu silatmu sangat tinggi, pukulanmu yang berbisa itu boleh dikata nomor satu di jagad ini Yang ku harap adalah selanjutnya jangan sembelarangan kau pukul orang lagi Sudah tentu, sahut Go Anci cepat Asal orang tidak memukul aku, tidak nanti ku pukul orang Tiba-tiba Po Oke melemparkan belati ke arah Go Anci setelah digosok-gosok beberapa kali pada kain celananya Katanya baiklah, orang sihang telah anggap dirimu sebagai kawan Belati ini, ku berikan padamu Cepat Go Anci menyambut belati itu untuk sejenak ia tertegun Tapi mendadak tak berlutut Kepal suan orang Kang Ong sukat diduga Sebagai orang Kang Ong kawakan Sudah tentu Hang Po Oke dan Pao Put Tong selalu waspada Maka demi melihat Go Anci mendadak berlutut Cepat mereka melangkah mundur ke samping Sudah tentu Go Anci tiada maksud menyerang atau maksud jahatain Tapi dengan menurut aturan ia menjura tiga kali Lalu berkata, suan berdua sudi menganggap aku sebagai kawan Sungguh aku orang si Yew merasa sangat berterima kasih Nol, kiranya kamu si Yew po oke menegas Ya, sahut Go Anci Yew kah siang hiap dari Cip Hian Cheng yang tersohor itu Apakah angkatan tua keluarga mu? Tanya Pao Put Tong Go Anci menjadi pilu teringat kepada ayah dan pamannya itu Sejenak kemudian barulah ia menjawab Sudah lama ku kagum pada kedua pendekar tua yang tersohor dari Cip Hian Cheng itu Cuma sayang tiada punya rejeki untuk bertemu dengan kedua Yew Oong Hiong itu Sembari berkata air matanya lantas bercucuran juga Cuma dia memakai topeng besi sehingga orang lain tidak tahu Hang po oke saling pandang sekejap dengan Pao Put Tong Mereka tahu Tito Jin ini tentu belum mau menjelaskan asal usutnya Mereka sekarang sudah berkawan Masakah Kelap tiada kesempatan untuk berjumpa pula? Karena itu, mereka lantas memberi salam dan berkata Baiklah, sobat Yew sampai berjumpa pula Kelap ya Sampai berjumpa, sahut Go Anci sambil membalas hormat Dan sesudah kedua orang itu pergi Cepat Go Anci juga lantas berangkat Tidak lama, sampailah di tepi sebuah sungai kecil Sambil bercerminkan air sungai Pelahan Go Anci mengangkat belatinya Tapi tangan terasa gemetar luar biasa Maklum, topeng besi itu telah melengket dengan kulit dagingnya di bagian kepala Kalau dibesetnya mentah-mentah bukan mustahil jiwanya akan terancam Sudah tentu hal ini membuatnya takut Tapi demi teringat bila nanti topeng besi itu sudah dilepaskan Untuk selanjutnya ia akan dapat hidup berdampingan Untuk selamanya dengan Aci dalam kedudukannya sebagai Ong Sing Tian, Chi yang bunjin dari keklok pai Maka seketika semangat jantannya timbul lagi Ia pegang kencang belatinya dan perlahan memotong bagian Sela-sela sambungan topeng besi bekas loslasan itu Memang belati hangpo oke itu sangat tajam Maka sekali potong dengan pelahan Seketika tempat los itu terbelah Lalu Go Anci simpan baik-baik belati itu Dengan sebelah tangan pegang belahan topeng besi bagian depan Dan tangan lain pegang belahan bagian belakang Sambil meringis menahan sakit terus saja Ia pantang sekuat-kuatnya Dia sudah nekat maka sekali pentang kulit daging yang lengket pada topeng itu Lantas ikut terudek mentah-mentah Seketika ia merasa kesakitan luar biasa Pandangannya menjadi gelap Ia menjerit sekali Lalu tak sadarkan diri lagi Entah berapa lama kemudian Pelahan ia siuman kembali Ia merasa kepala sakit luar biasa Sampai matu juga sukar dibuka Ia hendak merangkak bangun Ketika tangan menahan tanah Barulah ia tahu bahwa separoh badannya bagian atas telah terendam dalam air sungai Cepat ia raba pula kepala sendiri Tapi yang terpegang oleh tangannya itu terasa sangat keras dan dingin Kiranya setelah topeng besi itu terbeset dari kepalanya Berikut kulit daging yang lengket itu Saking sakitnya ia jatuh pingsan Dan secara kebetulan bagian kepala itu terendam dalam air sungai Sehingga jiwanya tertolong malah Maklum Begitu kepalanya terendam air Ketika hawa berbisa Maha dingin dari tubuhnya ikut mengalir keluar Segera air sungai di sekeliling kepalanya Lantas membeku menjadi es Sehingga membungkus kepalanya Darah Yayan G Tadinya mengucur lantas mampet Kepalanya sekarang kembali Seperti bertopeng lagi Cuma sekali ini topeng es Dan bukan topeng besi Ia sendiri merasa kaget ketika merabal kepalanya Dan mengira topeng besi itu belum terlepas Dalam kaget dan kecewanya kembali Ia jatuh pingsan lagi Ia jatuh pingsan lagi Ia jatuh pingsan lagi Ia jatuh pingsan lagi